Intro Persaingan Yesus dan Mahrez memberi Man City sayap kanan terbaik Liga Premier Jika ada satu hal yang dapat pelajari dari lima tahun Pep Guardiola di Manchester City adalah bahwa dia tidak takut untuk membuat kejutan Setelah beberapa penampilan luar biasa musim lalu terutama di babak akhir Liga Champions Riyad Mahrez tampaknya telah memantapkan posisinya sebagai pemain sayap kanan City Namun maju cepat hingga hari ini dan Gabriel Yesus telah memulai dua pertandingan terakhir di sisi kanan memberikan tiga asis dan memainkan beberapa sepak bola terbaik dalam karir Citynya Setelah mengakui bahwa Yesus sekarang adalah pemain yang melebar daripada striker Guardiola menemukan dirinya dengan dua senjata yang membuatnya sayap kanan City menjadi yang terkuat di Liga Premier Munculnya Yesus sebagai pesaing untuk tempat awal Mahrez agak tidak terduga Namun keputusannya Guardiola untuk melakukan membuat City kini memiliki dua opsi sayap kanan yang memberikan hal berbeda Seperti yang ditunjukkan Yesus saat melawan Norwich dan Arsenal Dia suka berlari antara back kiri dan back tanya Dia menempatkan bola rendah di muka gawang Saat menghadapi lini belakang yang tidak terorganisir dengan baik itu adalah senjata yang sangat efektif Musim lalu Mahrez menunjukkan bahwa melawan pertahanan yang tidak memberikan cukup banyak ruang di belakang Dia bisa menjadi orang yang membuka kunci Kedua pendekatan ini hampir berlawanan dan paling cocok untuk situasi yang berbeda Tetapi tidak ada yang lebih baik dari yang lain Fleksibilitas seperti itu di sisi kanan bisa menjadi senjata teribat City musim ini Terutama karena kualitas yang tidak dimiliki rival mereka dalam perebutan gelar Rodri memuji Ferran Torres mengikuti eksploitasi Goldman City Di ladang Manchester City, Rodri melontarkan pujian kepada Ferran Torres Menyusul dua gol yang ke gawang Arsenal di Liga Inggris akhir pekan lalu Juara Liga Premier akan melanjutkan sisa musim ini tanpa striker yang habis-habisan di barisan mereka Menyusul kepergian Sergio Aguero yang bergabung di Barcelona pada Juni Meskipun banyak dikaitkan dengan orang-orang seperti Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, dan Dusan Vlahovic Dalam beberapa bulan terakhir, tim Pep Guardiola gagal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Aguero Namun dengan tidak adanya pemain nomor 9 klasik, Ferran Torres, pemain sayap yang dominan Telah berkembang saat beroperasi di lini tengah sejak awal musim Setelah dua gol, Torres melawan The Gunners pada Sabtu sore Rodri yang mencetak gol dengan penyelesaian terukur dari luar kotak penalti mengatakan Dia Torres bisa bermain sebagai striker seperti banyak pemain lain Dia Torres memiliki kemampuan untuk berlari di belakang Dia memiliki gol, dia bukan nomor 9 Tapi dia melakukan hal-hal seperti nomor 9 Dia bergerak ke ruang, dia bisa berlari menerima bola Kata Rodri seperti dilansir Manchester Evenius Batalnya Cristiano Ronaldo ke Man City adalah berita bagus untuk satu pemain Pada hari Jumat, Manchester City mengakhiri minat mereka pada Cristiano Ronaldo Dan dengan demikian harapan mereka untuk mendatapani striker sebelum akhir jendela transfer Bayang yang telah dibuat dari kegagalan City untuk membawa nomor 9 musim panas ini Setelah mengejar Harry Kane selama berbulan-bulan sebelum kemudian menarik diri Dari kesepakatan untuk mengontrak Ronaldo Demun utrun Kane dan perubahan hati City atas Ronaldo telah memberi striker muda Liam Dela peluang fantastis Putra mantan gelandang Stock City Rolly Dela baru-baru ini mendatang di kontrak baru untuk membuatnya tetap di City hingga tahun 2026 Secara luas, diakini bahwa dia akan dipinjamkan Di beberapa klub championship tertarik pada jasanya Tetapi minggu lalu Pep Guardiola mengumumkan bahwa Dela akan berlatih dengan tim utama musim ini Sekarang tanpa Kane tanpa Ronaldo, Gabriel Jesus tampaknya diubah menjadi pemain sayap Dan Ferran Torres yang tidak berpengalaman sebagai nomor 9 Dela adalah satu-satunya striker City Ada argumen bahwa mengontrakkan atau Ronaldo akan memberi Dela seorang mentor Seseorang untuk mengajari triknya yang diperlukan untuk menjadi striker kelas dunia Dela tidak punya banyak waktu untuk belajar dari Sergio Aguero Sebelum pemain Argentina itu meninggalkan City pada bulan Juni Tapi seperti yang Phil Foden ketahui Satu-satunya hal yang lebih baik daripada berlatih dengan pemain kelas dunia Adalah bermain dengan mereka Dela akan terlihat mengikuti rute yang mirip dengan Foden Namun tanpa seorang senior di sisinya Dan dia bisa merasakan aksi Liga Premier lebih cepat daripada nanti Janji bahwa pengganti Aguero belum ditepati Begini kata pimpinan Bank City, Caldon Al Mubarak Bursa transfer musim panas kini tinggal hitungan jam Tapi Manchester City masih tak kunjung bisa mendapatkan prioritas transfer mereka di musim panas ini Mendatangkan striker baru sebagai suksesor Sergio Aguero Kepergian bomber Argentina tersebut sangat besar maknanya bagi Ndicipizen Karena dia adalah salah satu dari tiga legenda klub Yang dijanjikan akan dibuatkan patung selain Vincent Kompani dan David Silva Ketika Sergio Aguero telah diumumkan bahwa dia akan mengakhiri karir 10 tahunnya di Stadion Etihad yang luar biasa Pimpinan Manchester City, Caldon Al Mubarak Berjanji bahwa pihaknya akan mendatangkan pengganti yang tepat bagi striker 33 tahun itu Sayangnya bahwa hingga beberapa jam sebelum jendela transfer musim panas ditutup Juara Premier League hanya berhasil mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa Menilai 2 triliun rupiah Sementara upaya mereka untuk merekrut striker baru masih gagal terwujud Harry Kane telah menjadi subjek transfer utama Tapi penyerang internasional Inggris akhirnya mengumumkan Bodhi akan bertan di Tottenham Hotspur Sementara kesempatan untuk bisa mengontrak Cristiano Ronaldo dari Juventus Juga mereka sia-sia Kini Caldon Al Mubarak akhirnya angkat bicara soal janji yang belum bisa dipenuhi ya Untuk Manchester City tersebut Mengatakan kepada Manchester Avenue Kami kehilangan seorang legenda yang sangat penting dalam diri Sergio Aguirre Dia akan sulit tergantikan Tetapi saya yakin kami akan menemukan pemain yang tepat untuk menjadi suksesornya Ada area lain di dalam tim yang jelas membutuhkan infel stasi Tidak terlalu banyak, ini bukan tentang angka Ini tentang kualitas dan skuad kami adalah skuad yang fenomenal Anda tidak memenangkan Liga Inggris Dan mencapai final Liga Champions jika Anda tidak memiliki skuad yang luar biasa Dan kami memilikinya Kami akan membawa kualitas ke dalam skuad di beberapa posisi kunci Terima kasih telah menonton!